woooooh 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 boci lep-lep kelas 5 nih bos bewan dek hehehe ahh 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 bing jangan lupa subscribe karena subscribe gitu gratis nanti aku akan mengadakan giveaway unlock jika mencapai 10 juta subscriber bareng siapa? bareng gue hehehe hehehe halo guys balik lagi bersama aku disini Ian Frinata dan di top yang pertama itu disini kalian tinggal ambil dari airdrop nih guys ya nah kalian tinggal pasang launcher mini disebelah sini nah ini bug launcher mini ini banyak banget ya guys ya bagi kalian yang tau dimana tempatnya kalian bisa komentar di bawah nih guys nah tepatnya itu disini nih guys ya di top yang pertama kalian tinggal minimaskan layar dan kalian masuk lagi ke game nya nih guys nah kalian bisa lihat disini kita bisa masuk ke dalam ini guys ya ke dalam bukit nih guys nah ini bukitnya juga masih ada ininya guys ya ada seperti efek dari corcoran ini guys nah kalian juga bisa lihat dari bawah sini kalian bisa lihat ke atas itu ya kita kalau disini tetapi gak bisa masuk ya cuma bisa di cuma bisa di sampingnya doang gitu guys ya kita coba lagi disini oke disini kita minimaskan dan kita masuk lagi di game nya tetapi ini gak bisa masuk ya cukup disini aja guys kalau pakai analog atau geser-geser analog disini bakalan bug nya gagal gitu guys ya jadi saran aku kalau kalian udah masuk ke dalam sini kalian jangan sampai geser-geserin analog ya oke jadi di top yang pertama seperti itu guys ya dan selanjutnya di bug yang kedua ini ada orang yang melayang kayak gini guys ini di bawahnya kayak ada orangnya pada apanya nih guys ya mungkin buat kalian yang tau bug ini kalian bisa komentar di bawah nih guys ya ya ini melayang guys tapi ini cuma sebentar doang ya jadi bug yang kedua itu tadi cuma sebentar doang guys nah oke lah kita next di training ground ya disini kalian bisa tembakin patung-patung yang ada di tempat latihan ini nah kalian bisa tembakin pakai senjata selain senjata ini nih guys ya yang pelontar-pelontar ini guys ini bisa shotgun bisa pelontar nih guys ya ini kalau kalian tembakin ke orang atau ke patung yang ada disini ini ini nggak berdamage sama sekali nih guys nah biasanya kan kalau nembak itu biasanya ada demagnya di atasnya itu ada statistik atau history tembakannya guys tetapi kalau kita nembakin pakai pelontar ini nah disini nggak ada statistik sama sekali nih ya nih contohnya kayak gini nih ada status damage dan status tepat sasaran nih guys tetapi kalau kita gunain yang pelontar ini nggak ada history kayak gitunya gitu guys ya jadi menurut kalian itu gimana nih guys ini bug atau gimana menurut kalian ya kalian bisa komentar di bawah nih guys soalnya ini juga mungkin dari dulu ya sama Garena dibikin kayak gini guys seharusnya sih harusnya ada demagnya gitu guys ya supaya kita tahu demag per ininya guys pertembakannya itu guys ya tapi disini nggak dikasih sama Garena nya nggak dikasih demag gitu guys ya ini bug pasti nih guys soalnya ini kalau ada tahu demagnya kan jadi tahu ini demag per detiknya itu berapa dan demag pertembakannya itu berapa jadi tahu gitu guys ya oke jadi seperti itu ya dan setelah itu disini ada bug yang buat ngerjain orang-orang yang ada di training guys nah ini ada orang yang kejebak di tiang lampu nih guys ya nanti yang lampu sebelah sini mungkin sih ini bug udah lama ya tetapi ini masih belum difiksa sama Garena nya nih guys ya jadi caranya itu gimana caranya itu cukup mudah banget guys kalian tinggal berdiri di sebelah sini terus nanti bakalan ada orang yang dorong kalian atau temen kalian juga bisa ya guys ya tinggal dorong pakai subord di sebelah sini nah bug ini juga ditemuin sama orang-orang random nih guys ya soalnya mungkin mereka juga gabut gitu guys jadi mereka coba-coba trik ini gitu guys nah disini kita coba berdiri di sebelah sini lalu temen kita atau musuh itu dorong kita nih guys setelah itu disini kita tersangkut kayak gini guys ya jadi menurut kalian itu gimana nih guys ya begini ya sebenarnya itu sih udah lama guys tetapi kita kalau cobain bug ini ini pasti bakalan bingung kalau udah terjebak kayak gini guys soalnya apa soalnya nggak bisa keluar lagi kecuali ada bantuan dari orangnya gitu guys ya ini kalau nggak dibantu sama orang-orang yang ada di training ini nggak bakal bisa keluar nih guys walaupun kalian tuh udah lari-lari udah pukul-pukul juga nggak bisa ini gunain subord juga nggak bisa guys ya jadi cara keluarnya itu cuma satu nih guys ada orang yang bantu kita gitu guys ya kalau nggak ada yang bantu nggak bakalan bisa keluar coy oke jadi kalian silahkan coba bersama orang random atau temen kalian juga boleh nih guys ya saran aku sih kalau kalian mau begini kalian tinggal kerjain orang-orang random aja ya guys ya jadi sasaran kalian tuh jangan sampai temen kalian guys jadi sasaran kalian tuh harus orang random disuruh berdiri di pojokan nanti tinggal kalian pakai subordin aja guys nanti bakalan tersangkut kayak gini nih guys ya nah kalian bisa lihat disini ada orang yang bantu kita nih guys ya bantunya itu juga pakai subord lagi tinggal arahin ke arah kita nih guys nah jadi otomatis udah bisa keluar kayak gini ya jadi cukup mudah sekali guys ya buat kalian yang ingin nyobain bug ini coy dan setelah itu disini ada bug seperti motor bergetar gitu guys ya jadi motornya itu seperti naik turun naik turun terus coy jadi caranya gimana caranya itu kalian tinggal bawa motor terus langsung aja ke patung-patung yang diem ini nih guys ya nah kalian tinggal pelan-pelan arahin patung-patung ini ya jadi di sirkuit juga ada sebenernya itu patung keli tetapi ini aku pakai yang biar orang-orang itu pada lihat gitu guys jadi bagi ini juga kelihatan di orang mungkin ya guys ya ini bisa bergetar-getar kayak gini gitu guys nah kalian bisa lihat disini nah ini seperti ada apanya nih guys ya seperti motor berapa tak ini guys getar-getar semua gitu seperti di jalan yang gak rata gitu ya jadi seperti ini guys sebenernya sih ini bugnya rada-rada gak berguna ya tetapi kalau dilihatin orang itu pasti kayak seperti ini guys motornya itu gak tenang gitu guys jadi motornya itu seperti bergerak-gerak sendiri terus gitu ya kalau kelihatan di orang guys kita coba ganti patung ya jangan disini kita coba patung ini guys yang ada di bioskop sana nih ya guys ya oke kita langsung otw ke batung kapela sebelah sini ini kan ada patung disini guys nah ini kita coba pelan-pelan pakai ban depan ya guys ya ini ban belakang juga bisa seperti ini nah jadi efeknya itu seperti kayak ada ininya guys ya ada goyangannya gitu guys naik turun-naik turun kayak gitu coy ini sih sebenernya ya buat kalian yang coba begini mungkin gak berguna guys tapi seperti ini guys ya jadinya ya nah kalian bisa lihat ada orang yang ngikutin di belakang kita itu ya karena ini bug bisa dilihat dari orang atau musuh-musuh yang ada di sosial island ini guys jadi cukup mudah banget ya bugnya ya kalian tinggal keluarin pakai motor atau mobil ya guys ya kalian bisa cobain trik ini guys oke jadi seperti ini ya bugnya ya kalian silahkan coba bersama temen kalian atau kalian sendiri juga bisa nih guys ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax